Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim Pastina di channel AMS Nah teman-teman, jadi di video kali ini, aku mau membuat video membaca sejarah kebudayaan Islam lagi seperti biasa Tahun, ini judulnya Tahun Perkutusan Amul Bisah atau Amul Ikut Jadi disini itu pendek banget, gak sampai setengah lebar lah Seperti 4 Seperti 4 Seperti 4 kertas Pendek Ini mungkin durasinya akan terjadi Oke, sebelum masuk ke videonya, kalian waktunya tekan tombol subscribe dan bawa like juga, share dan komen Karena di bulan Ramadan kita setiap hari upload video bulan yang 4 Makanya lihat terus channel Adika Mestiawan atau AMS Oke langsung saja Pada tahun 9 Hijriah, banyak suku dari seluruh pelosok Arab Yang datang kepada Nabi Muhammad SAW Mereka datang dari tempat yang jauh Seperti Oman, Yaman, dan Hak Ramau Mereka menyatakan masuk Islam dan kunduk kepada Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu, tahun tersebut dinamakan Tahun Perkutusan Mereka datang ke Madinah Rombongan demi Rombongan demi rombongan Mereka mempelajari ajaran Islam Lalu kembali kepada kaumnya Untuk menyampaikan ajaran tersebut Dengan cara ini, perutusan Arab terbentuk Perangan antar suku dan antar kaum yang berlangsung selama ini Berubah menjadi persaudaraan agama Udah selesai Ini baru 2 menit Ini baru 2 menit Dan disini biar agak lama ya 5 sampai 3 sampai 5 menit Aku akan menjelaskan Karena ini cukup pendek Ini pendek Jadi disini aku akan menjelaskan Gak apa-apa lah ya Sedikit menjelaskan Biar kalian juga tahu Nah pada tahun 9 Nijriyah itu Banyak suku dari seluruh pelosok Arab Jadi Suku-suku dari pelosok Arab itu Datang kepada Nabi Muhammad SAW Dari semua pelosok Arab Mereka datang dari tempat yang jauh Jadi mereka itu Gimana ya Mereka itu Mereka itu rela Berkat Bagaimana sih Mereka itu rela Datang Mereka itu rela Pergi jauh-jauh Untuk menemui Nabi Muhammad SAW Rela ya Pergi jauh-jauh Untuk menemui Nabi Muhammad SAW Nah tempatnya Seperti Oman Yaman Dan Yat Ramaut Nah dari tempat-tempat itu Itu jauh-jauh Ya itu dari tempatnya Nabi Muhammad SAW Mereka Jauh-jauh Pergi ke tempatnya Nabi Muhammad Mereka menyatakan masuk Islam Bayangin dong Mereka itu masuk Islam Gimana ya Mereka itu mau masuk Islam Sampai bondong-bondong Pergi jauh-jauh Nah sekarang teman-teman Yang masuk Islam Enak Tiga mu'alaf aja Ketemu sama Kak Ustadz Bilang Kasih Bilang Syahadat Terus menyatakan Kalau Nabi Yang mu'alaf itu Nabi Muhammad Tidak ada Tuhan Selain Allah Nah bilang kayak gitu lah ya Setidaknya Mereka itu Jauh-jauh Sampai datang ke Nabi Muhammad Nah sekarang kalian Enak Tinggal Datang ke Pak Ustadz Bilang syahadat Menyatakan bahwa Nabi Kita itu Nabi Muhammad Dan Tidak ada Tuhan Selain Allah Nah bilang gitu aja Udah enak Pak Ustadz Dan dekat dari rumah kalian Nah orang-orang ini Harus menyatakan Islam Sampai ke Nabi Muhammad Bayangin Datang Pergi jauh-jauh Sampai Mereka itu bisa masuk Islam Dan Setelah mereka masuk Islam Dan tunduk kepada Nabi Muhammad Lalu Nah ini Oleh karena itu Jadi Di tahun itu Di tahun itu Sembilan Hijriah Tahun Sembilan Hijriah Oleh karena itu ya Tahun tersebut Dinamakan Tahun Perutusan Tahun Sembilan Hijriah Adalah Tahun Perutusan Mereka datang ke Madinah Rombongan Demi Rombongan Jangan tepuk tangan Jangan tepuk tangan Gak boleh Jadi kalau aku Seingatku di TPA itu Kalau kita Kayak Ada teman kita Yang menang Terus Dapat piala Dapat piagam Itu Kata buru TPA aku itu Gak boleh tepuk tangan Gak boleh ya Kata buru aku Yaudah Aku gak boleh tepuk tangan Tadi kalau Tepuk tangan ya Mohon maaf Mohon maaf Lupa-lupa Ya Tahun perutusan Mereka datang Mereka mempelajari Ajaran Islam Lalu kembali Kepada kaumnya Untuk menyampaikan Ajaran tersebut Nah Jadi Mereka itu Datang ke Madinah Untuk menyatakan Bahwa mereka itu Sudah Masuk Islam Dan Setelah Mereka Menyatakan Bahwa mereka itu Sudah masuk Islam Lalu mereka Mempelajari Ajaran Ajaran Islam Nah Setelah mereka Mempelajari Ajaran Islam Lalu mereka Kembali Ke Ke kaum mereka Lalu menyampaikan Ajaran Tersebut Ajaran Islam Tersebut Nah Bayangin Jadi Kalau Misalnya Kayak Kita contohnya Kalau Misalnya Ini itu Jadi Ustadz Kalian Belajar Ajaran Islam Nah Misalnya Ustadz Mereka itu Harus pergi Jauh-jauh Untuk Mendapatkan Ilmu Tersebut Setelah Mereka Mendapatkan Ilmu Tersebut Mereka Akan Mengajarkan Ke Ke Orang-orang Islam Yang belum Banyak Tahu Tentang Hal Tersebut Itu Jadi Mereka itu Menurutku Itu Patut Ditiru Patut 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 Untuk Ditiru Dan Tepuk Tangan Lagi Dan Patut Untuk Ditiru Dan Sangat Amat Baik Jadi Jika Teman-teman Itu Ada Hadis Itu Tapi Aku Lupa Hadis Ini Apa Mungkin Pastilah Itu Sebaik Orang Yang Sebaik Orang Yang Mengajarkannya Lalu Mengajarkannya Lagi Ibaratnya Seperti Itu Dan Aku Dari Berikut Berapa Menit Alhamdulillah Mungkin Aku Adi Bisa Jadi Tujus Tenggit Jadi Teman-teman Sampai 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 Sampai